Halo semuanya, kembali lagi di tutorial Cradle CFD bersama saya Nah, ini sudah bisa dilihat, ini adalah tampilan SC Flow dari Cradle CFD Ketika membuka Cradle CFD, akan muncul kicker seperti ini Nah, seperti ini, lalu klik yang Lost Processor, maka akan muncul tampilan seperti ini Setelah muncul tampilan seperti ini, kita disuruh membuat project Caranya dari sini, kita bisa custom sendiri ya Dari work, saya akan membuat namanya tutorial CFD Dan select, dan create Nah, untuk memasukkan geometrinya, lalu masuk ke import file Kemudian, nah ini untuk gambar CAD-nya, ada berbagai macam format ya Ada bisa pun dari inventor, dari SolidE, SolidWorks, Katia, STL, Nasran, dan lain-lain Nah, untuk mencari CAD-nya, sebentar Saya sudah membuat CAD-nya di software luar Nah, ini kapal selam Ini bisa dilihat Geometri CAD-nya sudah masuk Dan pada video kali ini, saya akan membuat tutorial external flow pada kapal selam di lauta Kita lalu saja membuat domain fluidanya di sini Create parts Kemudian jangan lupa di register as fluid region Untuk ukuran domain fluidanya kita Jangan sampai terlalu besar ya Ini misalnya size-nya ini 0,08, 0,06, 0,12 Kita coba membuat size-nya 0,5 saja ya Supaya tidak terlalu besar Kita coba membuatnya Coba di preview Nah Kurang ketengah ya Kau tahu ini kurang panjang nih Untuk bagian X-nya kita coba satu saja Nah, terus Kita turunkan domain fluidanya ke arah Y- Berarti kita minus 0,25 coba Review Nah, sudah ke tengah Kurang geser ke arah Z Z- berarti Kita bagi dua saja Minus 0,25 Terus kurang mundur Kira-kira minus 0,2 bisa Kedua lima rata coba ya Nah, segini cukup sih Kita langsung oke saja Nah Pastikan Domain fluidanya ini Untuk air lautnya ini harus Di atas kapal selamnya ini ya Lalu kita buat Analisis model Untuk mengecek apakah Geometer ini bisa disimulasi atau tidak Asm oke saja Nah Jika Kalian ingin belajar Gradle CFD Kalian bisa mendownload melalui Website resmi kami PTTensor.com Linknya akan saya taruh di deskripsi ya Untuk mendownloadnya ya Sudah jadi Kalau sudah muncul biru-biru ini Nah Untuk bagian Bahan Kapal selamnya Kita APK saja Kita masuk ke Cuboid ini Atau Material fluidanya Misalnya Ini fluid Kemudian Karena air laut Kita coba cari Liquid and Incubator Lalu coba ya Lalu Ini disini Di gradle CFD ini Banyak macam ya Fluidanya Ada Zat-zat kimia Seperti zinc Seperti metal Butan Kemudian ethyl Silane Sebagai macam Karena ini air biasa Kita coba Boterin Polisi Ini Kemudian apply Ini sudah masuk ya Dan Kita klik ok Setelah itu Kita Mengregister Regionnya Kita Definisikan Pertama Domain fluidanya Sebagai Inlet Misalnya Lalu kita Klik 6 sisi pada Baloknya ini 1 2 3 4 5 Sudah 6 ya Sudah 6 ya Sudah 6 ya Nah ini ada 6 ya Jangan sampai Kelewat Kemudian kita Registrasi Kapal selamnya Karena ini Ketutup Ini caranya Klik Klik kanan Kemudian Hide selected face Di hide 6-6 nya Di hide 6-6 nya Di hide Di hide Nah kan Tersisa kapal selamnya Ini kita klik Kapal selam satu Sisi nya Kemudian Klik Kemudian Select all faces Ini ya Nah Sudah masuk semua Kemudian kita beri nama Kapal selam Untuk penamaannya Jangan dispasi ya Klik Sudah dipakai Submarine Setelah itu Kita Masukkan Condition ya Nah Kita hanya Mensimulasi Alirannya Bukan Hit nya Rotation Diffusion Dan lain-lain Ini Ada berbagai macam Tipe analisis Karena kita hanya Flow Kita Cintang yang Flow saja Ini ada Basic setting Untuk Parameter Time dan Siklus nya Coba 400 saja Initial Condition Tidak perlu Dan flow Ponder Kita Masuk ke Inlet Nah Kita Coba Kecepatan Kita Definit Masukkan Kecepatan Level City Komponen Ini Nah Ini Airnya Ke arah Mana Ini Airnya Ke arah X Berarti Kita Masukkan Kecepatan Komponen X Disini Misalnya Misalnya 30 Meter Per Sekond Atau 50 Dah Turbulent Dan Gak Gak Usah Kita Set Masuk ke Wall Boundary Untuk Hambatan Air Untuk Hambatan Fluid Masuk Ke Kapal Selam Submarine Stress No Sleep Dan Moving Statis Karena Dia Seakan Kan Diam Di Semacam Wind Tunnel Seolah-olah Kapal Slam Berhenti Kemudian Yang bergerak Adalah Fluidanya Kemudian Set Dan Setelah Itu Ada P-holding Gak Usah Gak 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 Bapak Gak Tidak Usah Karena Kita Hanya Simulasi Sederhana Kemudian Finish Nah Kemudian Masuk Ke Octree Parameter Ini Nah Ini Adalah Untuk Mengatur Jumlah Mass Elemen Yang Akan Muncul Pada Geometri Ini Kita Kita Coba Menu Coba Octree Parameternya Kita Coba Create Octree Apakah Kekecilan Atau Terlalu Besar Nah Ini Ukuran Segini Sudah Cukup Kecil Kemudian Klik OK Saja Kita Langsung Execute Saja Tidak Usah Masuk Ke Pass Parameter Ini Nah Pass Parameter Ini Sebenarnya Tidak Terlalu Penting Saya Anol Layernya Supaya Eksekusi Running Bisa Lebih Cepat Oke Saja Kita Execute Kita Running Ya Istilahnya Ya Ini Ditunggu Sebentar Karena Device Saya Adalah Device Lama Makan Sedikit Lama Jika Kalian Tidak Saber Bisa Langsung Di Skip Saja Ya Gimana Menurut Kalian Cradle CFD Dengan Software CFD Yang Lain Apakah Lebih Mudah Atau Lebih Ribet Dari Software CFD Lain Ya Kompet saya Ini Cukup Cukup Sederhana Untuk Dipelajari Oleh Pemula Seperti Saya Bisa Ditunggu Sebentar Ini File Academy Cradle CFD Dot O Has Been Loaded Nah Ini Sedang Proses Ya Dan Saya Disini Menggunakan Cradle CFD Versi Student Nah Untuk Mendapatkan Fitur-fitur Cradle CFD Yang Lebih Lengkap Bisa Menggunakan Akad University Version Atau Menggunakan Yang Full Version Dengan Berbayar Nah Jika Kalian Masih Kuliah Kalian Bisa Menggunakan University Version Ya Tetapi Jika Unif Kalian Tidak Memiliki Lesen Tidak Bisa Menggunakan Fitur-fitur Lengkap Seperti Gradle Version Kalian Harus Meminta Kepada Universitas Untuk Membeli Lisensinya Seperti Nah Ini Sudah Masuk Ya Sudah Ada Sarang Lebah Ini Kita Kemudian Masuk Masuk Kikers Klik Sini Dan Masuk Ke Launch Launch Solver Nah Untuk Sebelum Masuk Launch Solver Kita Hafalkan Dulu File .pph Ini Nah Ini Save The Project Nah Pph Ini Harus Hafal Ya Ini Masuk Academy Cradle Data Work Pph Ini Misalnya Masuk Solver Ini Tunggu Sebentar Nah Ini Masuk Ke Solver Nah Dari Sini Harus Hafal Masuk Ke Bisa Sini Atau Sini Bisa Gambar Kota Ini Atau Register Coba Masuk Kota Sini Dan Work Nah Ini .sph Ini Yang Saya Bikin Nanti Jam 12 Tanggal 12 12 2022 14 44 Ya Bener Masuk Langsung Execute Saja Nah Ini Untuk Mengecek Konvergensinya Ini Harusnya Cepat Sekitar 50 Cycle Dari 400 Cycle Karena Geometri Yang Saya Pakai Sederhana Nah Ini Sudah Mulai Konvergen Yang Ada Garis Putus Putus Ini Pada 28 Cycle Ke 28 Nah Ini Sebentar lagi Sekitar 50 Oke Kemudian Langsung Masuk Ke Solver Nah Sebelumnya Kita Hafalkan Dulu File Ini Disini Ini Lalu Lalu Kita Masuk Ke Open File Ini Kita Cari Kita Back Nah Ini Ini Waktunya Kalau Untuk Mencari File Dari Tanggal Ini 12 November 2022 14 14 15 Kan Barusan Kan Segini Nah Filenya .fph Ini Slow SC Flow Pre 52 Ini Merupakan Jumlah Siklus Dari Status Konvergensinya Tadi Open Nah Ini bisa Dilihat Nah Untuk Mengecek Persebaran Tekanan Dan Kecepatannya Bisa Masuk Ke Bisa Masuk Ke plane Coba Masuk Ke plane Kemudian Masuk Ke Contour Display Preser Preser Ketika Sudah Masuk Display Langsung Kita Geser Nah Sudah Terlihat Tekanan Tentu Saja Berada Di Depan Seperti Ini Tertekan 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 Oleh Fluida Air Air Laut Nah Ini Tertekan Di Tengah Tengah Ini Nah Plane Yang Berada Pas Di Tengah Ini Kemudian Untuk Kecepatannya Juga Bisa Kecepatan X Nah Ini Persebarannya Sesuai Hukum Bernoulli Ketika Air Kecepat Ketika Masuk Ke Lekuannya Bertabrak Ini Akan Bertambah Kecepatannya Juga Seperti Ini Dua Jadi Belakang Kapal Salaam Ini Akan Melambat Seperti Pada Hukum Bernoulli Seperti Pada Pesawat Kalian Di Kuliah Teknik Pesin Atau Di Aero Pasti Sudah Sangat Familiar Dengan Ilmu Seperti Itu Seperti Ini Kemudian Karena Kapal Slamnya Terkesan Hulu Kita Akan Mengeditnya Menjadi Lebih Berisi Masuk Ke Surface Kemudian Matte Foundernya Kita Ilangkan Plus Regist Service Kita Coba Ke Submarine Dan Masuk Ke Mesh Coba Plain Ini Kita Keset Nah Lebih Baca Lebih Masuk Akal Daripada Tadi Hollow Jadi Tidak Terlihat Keren Misalnya Coba Oil Flow Misalnya Plain Oil Flow Kita Nah Kalau Menggunakan Oil Flow Akan Udaranya Akan Lebih Keren Seperti Apa Fluidanya Lebih Keren Atau Mau Vector Juga Bisa Sik Ini Bisa D Oh Mereka Lebih Keren Vector Atau Oil Flow Kalau Untuk Saya Lebih Suka Vector Karena Ada Arah Arah Seperti Ini Untuk Memperjelas Kita Dalam Membelajari Sepertar Aliran Fluida Ini Kita Bisa Menganimasikannya Juga Velocity Kita Animasi Ini Untuk Memperapat Vector Bisa Diklik Di Sini Arah Waduh Kecil Kecil Terlalu Rabat Jadi Nge Lagi Nah Kita Bisa Lihat Alirannya Ya Terus Dari Awal Panjang Kemudian Ketika Menabrak Akan Lebih Kencang Lagi Dan Di Belakangnya Tentu Akan Lebih Melambat Karena Tidak Ada Tekanan Nah Sekian Tutorial Singkat Sepertar Aliran Pada Kapal Selam Dari Saya Like Jika Suka Videonya Terima Kasih Sudah Menonton Dadah ve